Hai acara selanjutnya sebelum tahlil dan doa sekedar sambutan dari Bapak Saibullah Mahdi pada beliau dihaturkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya adik-adik Alhamdulillah Hai masih puasa ya enggak puasa ngacung yang puasa beduk ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu'ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim wa la ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang kami hormati para alim wabil khusus Romo Giyayaji Muhammad Bisri Yang kami hormati semua pengurus panitia santunan anak yatim yang insya Allah istiqomah dalam melaksanakan kegiatan ini Yang kami hormati Bapak Ketua RD, Ketua RW, Bapak-Bapak sekalian serta Ibu-ibu yang kami hormati serta tidak lupa adik-adikku yang kami cintai Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini Tentu saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Desa Pangkawetan Sangat bangga, sangat senang Pada panitia saya sangat mengapresiasi Semoga kegiatan seperti ini bisa istiqomah Bisa senantiasa Menjadi lahan Amal ibadah kita Terutama Buat adik-adik yatim piatu ini Bapak-Ibu sekalian yang menghormati Tentu di bulan Ramadan ini Bulan yang penuh dengan berkah Dan bulan berbagi Khususnya Buat anak yatim Fakir miskin Karena memang di bulan puasa ini Kita Mendapatkan banyak Amalan Mendapatkan Banyak kegiatan yang menurut kita Harus kita lakukan Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Tentu Buat adik-adik sekalian Harus tetap semangat Tetap Gembira Karena yakinlah Meskipun Mayoritas Masih usia dini Masih usia yang penuh dengan Masih usia yang membutuhkan kasih sayang orang tua Namun yakinlah bahwa kita-kita semua Sangat Mencintai Sangat menyayangi Adik-adik sekalian Yang paling akhir Bapak-Ibu sekalian Kepada Muda Kepada masyarakat Di sekitar Saya perlu sampaikan Saya kemarin Di undang Musbika Khususnya Bapak Kapolsek Ujung Bangka Bahwa fenomena Dan tradisi Di masyarakat kita Kalau di malam Hari Raya Itu Biasanya Mengadakan Takbiran Khususnya Yang pakai Sepeda Montor Ya Jadi Kalau bisa Saya kemarin juga sudah Diskusi dengan BPD Dengan Perangkat Dengan RDRW Bagaimana Kalau kita Mengadakan Takbiran sendiri Biar adik-adik Tidak pakai Sepeda Montor Kita jalan saja Putar-putar di kampung Semua Demi kebaikan Dan kemasyarakatan Kita Karena apa Di sinyalir Pemuda-pemuda Di daerah Panjang juga Akan mengadakan Sama Kegiatan Pakai sepeda Montor Dan titik kumpulnya Dingembo Ketakutan kita Nanti Kalau jumlahnya Orang banyak Ada Miskomunikasi Salah paham Tawuran Itu yang akan menjadi Bahaya buat kita Apalagi Besoknya sudah Hari Raya Hari Raya Senang-senangi Malah kita Bingung Urusan dengan Polisi Jadi Saya imbau Kepada Adik-adik Dan Semua Yang Terlibat dalam Kegiatan sosial masyarakat Untuk Sama-sama Bisa Menjaga Keamanan Dan ketertiban Terutama Menjelang Hari Raya Itul Fitri Mungkin itu Kurang lebihnya Minta maaf Walahuminkum Wallahul Mu'afiq Gilakwa Amit Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh